10 lewat 48 menit update Api membakar bangunan Yayasan Tajulwakor, Jalan Inpres Satu Muara, Balikpapan Utara, Selasa Siang Api dengan cepat membesar dan meluas karena bangunan tersebut sebagian terbuat dari bahan kayu dan mudah terbakar Penggasuh Yayasan Tajulwakor, Muhammad Fakih, menyatakan kebakaran terjadi saat para santri masih belajar Api pertama terlihat dari pelafon rumah dan tak berselang lama api sudah berkobat Muhammad Fakih memastikan tidak satupun dari puluhan santrinya yang terluka Di situ ada berapa orang santrinya mas? Ada berapa orang santrinya mas? Di putri sekitar 45 orang Sama pengasuh dan pengajar sekitar 50 orang Petugas pemadam kebakaran mengerahkan sebagian besar mobilnya termasuk dari kepolisian Mereka sempat kesulitan memadamkan api karena bangunan tersebut sambung menyambung Kobaran dipadamkan dalam waktu 40 menit Dari mana kita merangkap dua unit dulu dari utara dan dari tengah Sebelum sampai ke TNP ternyata dipermasikan asam tebal Berapa rumah yang terbakar Pak? Jadi dari kondisi di lapangan saat ini Ini kelihatannya satu komplek Jadi komplek ini kelihatannya tanggungan Sampung tapi simpannya bersambung-sampung Berlantai dua Jadi ada komplek tersebut Tak ada korban jiwa dalam mutibah kebakaran ini Namun sebagian besar bangunan milik yayasan tersebut ludes di lalap api Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan